Intro Megi Wulandari Mantan istri kedua Kiwil Akhirnya berani mengungkapkan Wajah suami barunya Pengumuman ini dilakukan Melalui unggahan-unggahan Di akun Instagram pribadi Megi Wulandari Setelah menikah secara siri Pada Sabtu 19 September 2020 Kini Megi Wulandari Berani mengungkapkan wajah sang suami Sebelumnya ibu tiga anak ini Ogah dan enggan karena alasan Sang suami yang belum bersedia ditunjukkan Ke publik Namun kini Megi Wulandari Tampaknya sudah mau buka-bukaan Memperlihatkan wajah suami Kehadapan publik Tidak hanya satu, namun Megi langsung Memamerkan beberapa foto suaminya Di akun Instagram pribadinya Pada unggahan selanjutnya Megi Wulandari terlihat Menuliskan keterangan Kasinta Kemarin kakak jadi nyamuk Di honeymoon pertamaku Sekarang ada izin ya Honeymoon kedua Berduaan aja Jangan jadi salpam lagi ya kak Pasti nanti kamu akan Merindukan adikmu ini yang bawel Tulis Megi Wulandari Unggahan Megi Wulandari tersebut pun Ramai mendapat komentar dari warganet Sedikit warganet yang menuliskan Tanggapan dan menyebut Suami baru Megi Wulandari Mirip semantan Kiwil Mohon maaf mbak Kaget saya liatnya Saya pikir sekarang carinya beda Taunya mirip juga tipenya Setipe wajah Padahal mbak cantik loh Mohon maaf Masa sih gak bisa Sama yang agak cakepan dikit begitu Karena kalau buat saya Cari suami harus yang agak cakepan Soalnya setiap hari sama kita Kalau julia gimana ya Males banget Maaf ya mbak Tulis seorang netizen julia Gantengan Kiwil Kirain levelnya naikkan sedikit Ternyata Kayaknya Kiwil biasa aja Liatnya kalau lakinya modal begini Maaf lom mbak Meg Seleranya masih sama Waktu di blur Ekspektasinya keren Kece ya Lebih dari yang kemarin lah Ya kan Ternyata memang selera mbak Megi Sederhana dan pas-pasan Semoga langgang ya Sampai maut memisahkan Ternyata lebih ancur Daripada Kiwil Ya Allah mbak Mbak yang kayak gitu Mbaknya Pada ngamprak ini Dipamerin Kalau mau pamerin Tuh yang bagusan dikit Biar orang ngiri Bukannya pada ngetawain Tulis seorang netizen lagi Terhadap seruan-seruan netizen Megi Wulandari terlihat Mengunggah kembali Unggahan bersama dengan Sang suami baru Berikut dengan keterangan Jangan diliatin aja istrinya Disayang terus aja Sampai selamanya Sampai janahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun omongan jelek orang-orang Tentang saya Aku gak pikirin Tapi kalau orang-orang hina suamiku Dan anak-anakku Oh no no Urusannya akan panjang sama saya Karena ada undang-undang ITE Tulis Megi Wulandari tegas Beberapa warganet terlihat Memberikan komentar Mendukung Megi Wulandari Tak sedikit pula Yang mendoakan Kebahagiaan Megi Wulandari Dan suami barunya Heran sama netizen Kemarin minta-minta Lihat wajah suami baru Mbak Megi Begitu diliatin Eh dikatain 11-12 Sama Kiwil Maunya apa sih? Serius gue nanya Untuk Mbak Megi Semoga sama Tulis seorang netizen Selamat ya Mbak Megi Gak apa-apa Mbak Mau dibilang mirip mantan kek Mirip apa kek Yang penting suami kita laki-laki Laki-laki tulen And bukan laki orang Bertanggung jawab Soleh Menerima Mbak Megi Dan anak-anak sepenuh hati Semoga jodoh dunia akhirat Dan sama lo ya Amin Hadeh ya Allah Jangan geba disini Kasian Mbak Megi Masih ditutupi aja Kalian penasaran mau tau Katanya harus terang-terangan Giliran udah di post Masih saja ada yang bully Jangan liat dari penampilannya dong Orang susel Kebanyakan gak mau Tampak mewah-mewah penampilannya Intinya jangan susun Salam kenal Mbak Megi Dari Turki Saya mah yakin Pengusaha ini Semau ya Mbaknya Belum pernah komen saya tuh Baru sekali ini Abis gemes Penampilan gak penting Yang penting tabungan di bank say Yang julid Dan nyinyir Gak pernah berteman Sama pengusaha seberang nih Gaya mereka emang begitu Tapi duitnya Hmm Banyak Terus baik Orangnya Hehehe Daripada Yang banyak gaya Tapi gak ada duitnya Omdo aja Ya memang beberapa netizen Terlihat mengomentari Penampilan suami baru Megi Wulandari Yang terlihat Sederhana Megi Wulandari pun tak tinggal diam Ia terlihat memberikan balasan Terhadap komentar netizen Yang mengomentari penampilan Sang suami Saya sayang suami Bukan karena dia siapa dan apa Jadi orang mau omong apa Saya gak pedulikan Kita doakan saja mereka Nanti di akhirat gak kejar-kejar Saya minta maaf Karena sudah banyak Suutsun dan fitnah Menghina mahluk Allah Kalau mau katain saya Apapun silahkan Tapi tidak hina suami Dan anak-anak saya Juga keluarga saya Kita peringati aja netizen Ada undang-undang ITE kan Salam untuk warga bone Dari penduduk barunya Ya namanya juga netizen Pasti memiliki komentarnya Sendiri-sendiri Ada yang positif Tapi tak jarang juga Ada yang negatif Terima kasih Terima kasih Terima kasih